Oke, ya teman-teman, mungkin aku ngelanjutin Al, kita ngeliat sebenarnya market memang 2 hari terakhir ini, kalau bilang kurang enak untuk trading, yes, ya kan, untuk bisa dibilang sebagian besar saham ya, tapi kalau konten pegangnya kayak blue chip tanks itu ya, ya itu sebenarnya oke-oke aja gitu ya, 2 hari terakhir nah, kita lihat sentiment apa sih yang ngegerak market 2 hari terakhir pertama, kalau teman-teman lihat sebenarnya di China ini protesnya kan lagi lumayan ya teman-teman ya, ini kan ada demo soal hero covid policy karena habis kemarin yang konferensi komunis parti bulan kemarin itu kan, case-nya mulai naik ya, bahkan case-nya itu sekarang udah mempecahkan rekor, rekor hati tapi ketika Chinanya decide untuk balik lagi kayak mau karantin, lockdown sama segala macem, itu diprotes banyak orang di China nah, bahkan dari mereka itu kan kalau teman-teman perhatiin videonya ya protesnya udah pake kertas putih kertas putih dalam artian message-nya nyampe tapi mereka gak jadi tahanan gitu kan nah, kan mereka gak apa-apa di situ kan nah, yang menarik memang sebenarnya adalah mungkin kalau teman-teman yang ngikutin yuan talks ya salah satu yuan talks tuh dia bilang yang menarik adalah kemarin itu meskipun demonya lagi rame saham-saham berubungan dengan travel ya kan restoran gitu ya dan para wisata di China itu justru sahamnya naik which is buat orang jadi raise the question gitu kan ini kenapa justru malah apa saham-saham ini naik gitu kan tapi dari situ kita juga berarti melihat bahwa market betting kali ini dengan demo-demo ini semua harusnya si Jinping akan move gitu ya move dan akhirnya akan mulai pelan-pelan meninggalkan zero covid policy gitu nah yang menarik juga tadi malam jadi gini semua pemerintah itu di China gitu ya atau the Fed gitu ya nah itu tuh punya yang namanya kita percaya gitu ya yang namanya kayak apa ya orang kayak corong lah gitu ya nah tadi malam reporter global times gitu ya ex reporter global times di China gitu ya itu namanya Hu Xijin ya Hu Xijin ini bisa diperhatikan sama market kenapa komentarnya itu biasanya itu kayak spill tipis-tipis gitu loh dari si apa Chinese Communist Party nah si Hu Xijin ini kemarin malam dan kayaknya pagi ini juga dia ada bilang bahwa dari protes di China ini itu sepertinya China is ready to apa walk away from zero policy gitu kan nah dari sini kita bisa nangkep nih apa sepertinya memang sinyal yang dikirim itu udah lumayan jelas nih gitu kan sama si Hu Xijin bahwa China itu kayaknya bakal pelan-pelan bukan makan pelan-pelan nah ini kalau ngeliat face-nya face-nya bakal dipercet dan kalau lihat tadi baru satu jam yang lalu juga itu tuh di Kuangtung gitu ya itu mereka bilang bahwa orang yang kena COVID sudah boleh karantina di rumah gitu nah jadi kelihatannya memang zero COVID policy-nya ini akan mulai pelan-pelan ditinggalkan ya seharusnya ini akan positif untuk saham-saham terutama ya saham-saham komoditif ya memang berapanya agak ketahan di oil ya teman-teman ya nah mungkin kita lanjut sekarang ke ini ya Alphone ya apa yang lo rekomendasikan hari ini Alphone ke masyarakat-masyarakat 3MG di main oke untuk hari ini saya berhasil have a good catch hari ini saya berhasil nangkep beberapa saham yang saya rekomendasikan yaitu MDKA nah beberapa hari yang lalu saya melihat adanya gap di MDKA itu di sekitar 3.960 dan 3.970 nah jadi tadi saya pagi rekomendasikan boleh entry di sekitar 4.020 gitu nah dengan tingkat stop loss itu cuma sekitar 1-2% nah kenapa saya juga memilih itu karena ya pertama juga harga emas masih bagus nah kemudian juga saya masih menunggu laporan keuangannya itu keluar kalau melihat kalau saya review dua kuartal yang lalu itu menunjukkan peningkatan yang sangat bagus di laporan keuangannya nah saya punya kejadian itu seperti kira-kira seminggu atau dua minggu yang lalu harga tikim itu sama juga dibuang dibuang dulu 1-2 hari sebelumnya dan tiba-tiba laporan keuangannya keluar langsung pre-opening naik 10% begitu nah biasa saya biasanya yang saya rekomendasi kepada nasabah kalau sahamnya sudah naik terlalu tinggi jangan dikejar jangan FOMO nah tapi cari saham yang uptrend kemudian tunggu koreksi nah jadi dengan demikian kamu bisa menghindari kena gebuk sama bandar ya jadi ya kita juga harus melihat dari segi risk jangan hanya dikejar gitu nah jadi kita harus membuat trading plan sendiri nah itu yang saya selalu edukasi ke nasabah supaya saham-saham mereka selalu ada liquidity-nya ada cash flow-nya begitu kalau sudah nyangkut ya sudah susah begitu nah yang kedua mungkin saham pilihan saya adalah di Jaffa di sektor peternakan kenapa? karena saya melihat saham Jaffa itu juga sudah cukup lama sideways di harga 1350 dan ini kan sudah menjelang tahun baru nah dan biasanya juga Chinese New York itu biasanya itu harga-harga ayam itu naik terus Pak gitu nah ini bisa dijadikan momentum untuk kita mulai mengakumulasi saham poultry nah itu aja sih Pak untuk dua yang saya harap fondasikan untuk nasabah begitu ya nah mungkin telepon apa biar tahu juga gitu ya sebenarnya kalau disimpulkan sebenarnya itu tipe trader atau investor yang kayak apa gimana sih biar mungkin siapa tahu ada teman-teman pendara punya keluarga atau dia mau open account misalnya di tersebut tapi dia kan nantikan misalnya kalau alkohol saya memang gaya trader siapa gitu ya saya personal itu saya seorang investor tapi juga seorang trader nah kenapa demikian nah seorang investor itu adalah untuk long term tapi jelas contohnya begini saya ambil contoh saya ambil saham BBRI atau saham BCA itu yang bisa saya jadikan untuk disimpan untuk saham long term sebagai investor karena saham itu adalah bisnis contoh kalau saham BRI itu turun 50% kamu berani beli enggak justru kita sebagai investor harus senang saham harga seperti Pak Lokeng Hong bilang harga merci jadi harga avanza nah itu saya cicil pelan-pelan setiap setiap bulan untuk saya jadikan tabungan untuk di masa depan nah ada satu account lagi saya set aside itu sebagai trading saya sendiri sebagai momentum trading trader nah kenapa saya melihat momentum ya karena kita di pasar saham ini tidak bisa trading setiap saat kita juga harus memilih momen yang tepat untuk masuk begitu nah tapi kebanyakan ketika kita trading kita lupa kita harus punya trading plan-nya nah kalau trading itu ya harus sudah sediapkan stop loss saya dan target targetnya begitu karena kita trading tidak bisa 100% kita benar begitu nah jadi ya kita harus ada mitigasi resikonya jadi sebelum saya trading itu ada 4 tahapan saya memilih saham yang pertama itu adalah pilih saham apa nah kalau dari awal tidak tahu mau pilih saham apa bagus jangan trading di saham bagus jadi investor aja udah nah yang kedua itu adalah market timing memang susah menuntungkan market tapi ya kita harus belajar bagaimana membuat trading plan yang benar entry-nya di mana begitu nah stop loss-nya di mana dan TP-nya di mana taking profit nah apakah risk reward-nya itu sesuai nah baru tahap yang ketiga itu adalah namanya risk management-nya risk-nya itu bagaimana apakah trading yang kita akan eksekusi ini kita sudah perhitungkan dia punya resiko nah makanya tadi yang ada yang mungkin harga minyak itu kemudian tiba-tiba turun nah mungkin Elsa dulu ada yang beli di harga 400 tiba-tiba turun jadi 320 begitu nah itu kan berarti kan risk-nya kan sudah tinggi di atas itu kan kita harus juga melihat resistance sama support-nya kalau terlalu jauh ya sebaiknya jangan sebaiknya kita tunggu momen yang tepat begitu untuk entry nah yang keempat yang saya sarankan ke kalian adalah money management-nya nah kalau misalnya dibilang boleh gak kita trading saham gorengan boleh gak kita trading saham secliner atau saham blue chip semua boleh tapi ya harus ada money management yang benar kalau biasa di saham gorengan saya alokasikan mungkin sekitar 5-10% dari portfolio saya ya karena saya berhak ini jadi beggar begitu tapi kalau untuk saham-saham blue chip ya itu kita harus mencari namanya stability so ya ada satu sisi kita harus mencari stability di satu sisi kita juga harus mencari growth nah itu yang bisa didapat di saham secliner nah jadi ya saya mau mendapat dari kedua-duanya itu nah itulah cara saya biasa cara style trading saya pak dan saya mencoba ini untuk saya kan baru join di 3 mega ini yang saya coba bawa ke klien dan anggota supaya supaya mereka bisa lebih disiplin dalam trading karena kalau kita pun buat kita katakanlah kita punya trading blind nah tapi kalau kita tidak tidak eksekusi ya terakhir juga nyangkut pak bil jadi ya secara psikologis itu juga sangat penting dan kenapa itu saya buat sendiri personally saya juga ada jurnal trading nah itu untuk mereview hasil-hasil trading saya selama beberapa bulan terakhir oke 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 nah kan kalau kalian lihat itu lu datang ke kantor juga lu lebih ke teknikal juga ya ya benar boleh share gak mungkin ke teman-teman indikator apa gitu mungkin pakai moving average moving average nya period berapa ya biasa sih pakai ya standar saja kita pakai yang 20 kemudian average kemudian 50 dan 200 begitu nah kenapa ini yang standar karena ya for me trading supposed to be simple kalau semakin complicated ya nanti kamu semakin bingung ya mungkin ada beberapa indikasi yang boleh kita gunakan untuk mengkonfirmasi nah seperti mungkin ada yang suka pakai Ichimoku nah ada yang suka pakai Bollinger Band nah ada yang suka pakai CCI begitu nah untuk menentukan apakah harga ini sudah di support nah ada yang suka pakai mungkin untuk meng-cad saham-saham mana yang lagi di bawah ada yang gunakan RSI Divergence begitu nah itu sih pak biasa yang indikator yang biasa saya gunakan begitu oke kalau ditanya alpon tahun ini kan mark gitu ya ya kan sektor yang main juga bisa dibilang langsung ganti gitu kan nah what's your best trade this year gitu dan kenapa and what's the worst trade this year and itu juga kenapa sorry kurang jelas dari suasana pak putus-putus tahun ini kan marknya challenging alpon ya oh iya benar apa tapi tahun ini pasti lo ada yang cuannya banyak kan nah itu tuh apa analisanya kenapa kalau juga yang rugi gitu ya itu tuh kenapa juga gitu oke ya challenge beberapa mungkin satu dua tahun terakhir itu hidup ini tidak seindah yang kita bayangkan pak orang kemudian merasa tahun 2020 trading sum itu gampang karena market itu pada saatnya lagi down dan itu uptrend terus so ya basically kita lempar apapun semua jadi emas nah sekarang di tahun 2021-2022 orang sudah mulai merasakan ternyata trading itu juga butuh skill ya gitu gak sembarangan trading begitu karena dokter aja pun perlu sekolah 9 tahun jadi spesialis gitu ya kita juga harus butuh waktu belajar untuk jadi seorang expert kan begitu nah pilihan stock saya sementara ini yang tadi saya utamakan adalah di TKM yang pertama nah kenapa karena waktu itu harganya masih murah di sekitaran 5.000 sampai 6.000an tapi itu kan juga terdampak karena waktu itu masih ada yang seperti Pak Billy bilang mereka China masih lockdown tapi saya melihat dia punya company punya earning itu sangat bagus gitu nah yang kedua mungkin di saham-saham seket gorengan mungkin yang agak yang Pak Billy bilang itu yang saham third liner biasanya kalau Pak Billy kan penggemar wins kalau saya dulu ya kebetulan ada teman saya memberikan saya pandangan tentang lead ya mungkin abang adik lah Pak begitu ya itu saya juga ada sekitar ambil sekitar 100% tapi itu saya juga berdasarkan momentum tapi ketika sudah naik saya gak kejar lagi kemudian saya TP minimal saya TP setengah dulu nah kalau rugi pasti ada nah itu juga menjadi pelajaran saya kenapa saya harus membuat namanya jurnal trading supaya kita bisa mereview kita ada salahnya tapi gimana supaya cara kita itu meremain kita gimana sih supaya secara itu tidak nyangkut lagi gitu dan bagaimana saya bisa meminalisasi saya punya kerugian nah di saat di saat bersamaan bisa secara konsisten membukukan keuntungan begitu nah itu saya kenarnya di bagian konstruksi karena kan kemarin wah lagi panas ada IKN bulan 11 nah kemudian itu sudah memang beberapa saham konstruksi seperti PT PP WIKA dan Adikarya itu arahnya sudah mulai mengarah naik begitu nah tapi tiba-tiba ya karena rupiah kita melemah karena saham konstruksi itu sangat lentan dengan rupiah karena saham-saham BWN ini banyak sekali hutangnya dalam bentuk US dollar itu yang pertama yang kedua adalah ya dengan dikeluarkannya sentiment right issue ya yang kita pikir awalnya bisa potisif rupanya bisa negatif dan again walaupun saya sudah sering bilang harus disiplin cut loss karena kita kita sebagai manusia ada rasa ego-nya ego kita ini lebih lebih besar daripada disiplin kita nah jadi kita merasa oh kudasannya turun kita selalu cari pembenaran ini gak mungkin turun nanti naik lagi ada sentimen IKN kok nah akhirnya itu sekitar turun sekitar 25% sama adikarya yang saya full begitu nah jadi akhirnya gak apa-apa saya harus mengakui kesalahan saya dan saya cut loss begitu ya nah mungkin yang terjadikan teman-teman apa bisa saling sharing ya kalau misalnya saham sudah mendekati titik cut loss-nya ya harusnya kita juga harus disiplin begitu jangan pas exit saja pas profit kita bisa disiplin pasti selalu kita ambil kita take profit begitu terjadikan terjadikan Terima kasih.